Sabu-sabu seberat sekitar 2 kg dengan nilai total 4 miliar rupiah yang disita dari 4 tersangka dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Senin 20 Februari di halaman parkir gedung BNN di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Menurut Sundari, Direktur Pengawasan Tahanan Barang Bukti dan Aset BNN, semua barang tersebut disita dari wanita Indonesia bernama Mala alias Jayanti Kemala dan Kamara David alias Roki, seorang warga negara Afrika Selatan. Mereka ditangkap pada 1 Februari lalu, berikut barang bukti seberat 441,2 gram sabu-sabu. Petugas BNN kemudian meringkus Dani Firman Shah dan menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Terakhir, petugas meringkus seorang ibu rumah tangga bernama Ratna Sari Dewi Binti Saidilah yang tinggal di Jalan Cempakasari, Banjar Barat, Kalimantan Selatan. Dari tangan pelaku, petugas menyita sabu-sabu seberat 520 gram yang disembunyikan menggunakan 2 buah filter dan 2 buah air filter dan sebuah piston yang dikirim dari Liberia. Para tersangka akan dilimpahkan kekejaksaan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.